Ya Pak Misa Pilkada Serentak 2024 hari ini resmi memasuki hari pencoblosan masyarakat Papua Tengah antusias mendatangi tempat pemungkatan suara untuk menggunakan hak suaranya. Untuk mengontrol informasi lengkap kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Rifki Navis beserta juru kamera firman Adfriana di Nabire, Papua Tengah. Rifki seperti apa jalannya pencoblosan Pilkada saat ini di tempat Anda berada? Ya selamat siang Leo serta pemirsa memang betul sekali saat ini proses dari Pilkada Serentak 2024 memang sudah masuk ke masa pencoblosan dimana kami juga sudah menyaksikan bagaimana antusiasme dari masyarakat ataupun warga Papua Tengah khususnya saat ini kami berada di Kabupaten Nabire untuk menyalurkan atau menggunakan hak suaranya. Tadi kami juga sudah sempat melihat sejumlah TPS yang memang sudah langsung didatangi dengan antusias oleh masyarakat ataupun warga dari Papua Tengah dan dapat kami sampaikan memang saat ini yang menjadi spesial ataupun istimewa adalah karena Provinsi Papua Tengah saat ini melar Pilkada Pemilihan Gubernur pertamanya semenjak pada tahun 2022 dimekarkan dari Provinsi Papua sehingga memang ini menjadi sebuah momen bersejarah bagi proses perjalanan demokrasi Indonesia khususnya bagi warga Papua Tengah yang nantinya akan segera memilih calon pemimpin ataupun gubernur pertamanya demi membawa ke masa 5 tahun mendatang dan untuk lebih jelasnya saat ini kami juga sudah bersama dengan jajaran Forkopimda khususnya PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan pemiluk ada di Provinsi Papua Tengah Selamat siang Bapak Anwarda Manik Boleh dijelaskan tadi sempat berkeliling ke sejumlah TPS bagaimana proses pilkada di Provinsi Papua Tengah hari ini Pak? Baik, terima kasih Selamat siang Indonesia Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur keadaan Tuhan Yang Maha Kuasa Dari tadi pagi kami sendiri melaksanakan pencoblosan di TPS-TPS Selanjutnya kami melakukan pemantauan terhadap sejumlah TPS khususnya di Ibu Kota Provinsi Dari hasil pemantauan kami sejauh ini Angka partisipasi sampai dengan waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur Sudah rata-rata 70-80 persen Kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Bahwa kami juga menyampaikan bahwa ini merupakan momen bersejarah Bagi warga di Provinsi Papua Tengah Karena ini merupakan perdana pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Tengah Dan bukan hanya di Provinsi Papua Tengah atau di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Kami juga melakukan pemantauan dan monitoring di tujuh kabupaten lainnya Sejauh ini semua berjalan dengan baik Tapi memang ada beberapa kabupaten yang mengalami kendala Dan ini sejauh ini merupakan hal-hal yang kami monitoring Sebagaimana kami dapat laporan dari Perkopimda di kabupaten tersebut Dari sekian TPS yang sebelumnya dipantau dikunjungi oleh Pak PJ Gubernur Apakah ada catatan-catatan khusus dari penyelenggaran pilkada itu sendiri di masing-masing TPS Pak? Baik, kami tadi langsung juga melakukan sesi interaktif dengan para penyelenggara Para saksi dari Paslon dan juga dari para warga yang melakukan pencoblosan Semuanya baik dan berjalan lancar Tidak ada intimidasi, tidak ada presur dari pihak manapun Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak keamanan TNI Polri, demikian juga dari Bawaslu, dari KPWRI Semuanya berjalan cukup lancar di Provinsi Papua Tengah Khususnya di Ibu Kota, di Kabupaten Nabi Reh Kami juga tadi sempat memantau sejumlah TPS yang berada di Kabupaten Nabi Reh Provinsi Papua Tengah ini Memang kami juga menyaksikan bahwa proses pilkada di sini berjalan lancar Bisa dijelaskan proses dari pengamanannya Karena sebelumnya Pak PJ juga sempat menyebutkan bahwa Provinsi Papua Tengah juga menjadi atensi Terkait dengan keamanan proses pilkada itu sendiri Namun hari ini nyatanya berjalan cukup lancar Baik, terima kasih Kita memang melalui informasi dan paparan dari TNI maupun Polri Terdapat peta-peta kerawanan yang di Provinsi Papua Tengah Yang terdiri dari 8 kabupaten Kita sudah memetakan bahwa 2 kabupaten Yang yakni Nabi Reh sama Mimika Akan relatif aman Tinggal bagaimana kita melaksanakan monitoring dan pemantauan Yang menjadi atensi khusus ada di 6 kabupaten Yang merupakan di daerah pedalaman Ini ada penugasan-penugasan khusus dan penebalan-penebalan khusus yang dilaksanakan dari TNI Polri Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dari TNI, dari pemerintah Provinsi Papua Tengah Atas sinergi yang sangat baik ini Sejauh ini masih berjalan dengan lancar di 8 kabupaten Khususnya Nabi Reh lancar sekali Tetapi untuk beberapa kabupaten di 6 kabupaten yang sistem ikat atau sistem noken Masih sejauh ini pementauan kami ada beberapa yang kendala Tapi masih bisa dikatakan lancar demikian Artinya memang proses sejauh ini masih lancar dan masih akan terus dilakukan pemantauan hingga proses selesai Baik, terima kasih Pak PJ Anwar Damanik atas waktunya Dan itu tadi Leo serta pemirsa bagaimana penjelasan ataupun keterangan yang telah disampaikan oleh PJ Gubernur Papua Tengah Anwar Damanik Namun selain itu juga kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana proses pencoblosan di Pilkada Serentak 2024 ini Dari Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Berikut kita dengarkan bersama Datang ke TPS Jangan lupa bawa surat pemberitahuan atau EKTP Masuk kemudian diterima dua petugas Mengecek kemudian kalau ada daftar tanda tangan Kemudian diarahkan duduk di antrian Kemudian di ke petugas untuk mengambil surat suara Surat suara untuk gubernur dan wakil bupati Kemudian diarahkan lagi masuk ke bilik mencoblos kemudian masukkan ke kotak Kotak suara masing-masing ya gak dicampur Kemudian keluar memberikan tanda di kelingking bahwa sudah melakukan pencoblosan hari ini Dan demikianlah laporan kami untuk saat ini Terima kasih kembali ke Anda Leo di studio Baik Rifki Nafis melaporkan langsung dari Papua Tengah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang